Intro Pasangan Ria Ricis dan Tekurian akhirnya sukses menggelar prosesi resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan masih diselenggarakan di Hotel Interkontinental Jakarta Selatan. Pada hari Sabtu 13 November 2021. Sebelumnya, akad nikah pernikahan juga dikelar di tempat yang sama. Pada hari Jumat 12 November 2021. Acara resepsi kali ini bertakjub halakah cinta Rizkis dan Rian. Resepsi itu disiarkan langsung di stasiun televisi sejak pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Berbeda dengan acara akad nikah yang kental dengan nuansa adat Sumatera, kali ini tema resepsi mereka lebih cenderung ke nuansa pantasi. Ria Ricis dan Tekurian dirias bak keraja dan ratu seperti di film-film dongeng. Dekorasi panggung seperti pernikahan mereka juga dirancang bak kastil-kastil yang megah dengan nuansa kolosal barat. Namun ada hal yang sangat mencuri perhatian di antara kemegahan-kemegahan itu. Satu di antaranya adalah kueh raksasa berbentuk kastil setinggi 3 meter. Pembawa acara Denny Cagur, Irfan Hakim, dan musisi Rossa sampai terperangak melihatnya. Ini untuk memotongnya pun kita perlu pisau yang panjang, kata Denny Cagur. Benar saja, Pahitia telah menyediakan pisau panjang untuk Ria Ricis dan Rian. Rossa yang hadir di dekat kueh yang menjulang tinggi itu hanya bisa terkagum-kagum. Masya Allah, beneran pisau yang panjang banget, kata Rossa. Ria Ricis dan Rian kemudian memotong secara kueh yang tinggi itu. Meski secara simbolik, keduanya membelah kueh tersebut menggunakan pisau panjang yang dipakai pegang berdua. Sekarang tidak ada aku dan kamu, yang ada kita, ucap Irfan Hakim. Setelah melakukan pemotongan kueh secara simbolik, keduanya kemudian saling suap-suapan. Momen tersebut semakin romantis, lantaran keduanya makan dengan berjongkok, lantaran tak mau makan secara berdiri.